Halo Cuy, selamat datang kembali di channel Review Murah ya dan disini aku baru aja beli HP murah lagi nih HP ini harganya cuma 900 ribuan aja dapet HP dengan desain keren terus RAMnya itu gede, bisa di RAM 12GB tapi RAM aslinya cuma 4GB aja ditambah dengan RAM virtual bisa sampai dengan 8GB desainnya keren ya, kayak gini kameranya keren banget dan HP ini adalah ZTE Blade A54 nah di depan sini juga ada spesifikasi singkatnya HP ini pake layar 6.6 inci HD+, baterainya di 5000 mAh kameranya 13MP dual camera dan RAMnya bisa di 12GB terus disamping kanannya ada tulisan ZTE Blade A54 disamping kirinya ZTE Blade A54 di bagian atas ada spesifikasi IMEI 1, IMEI 2 dan dibuatnya di Indonesia kayak gini atau stiker pabrikannya dan dibagian bawahnya ini kosong kayak gini doang dibagian belakang juga di atasnya kosong dan dibawahnya ada lambang-lambang seperti ini oke langsung kita buka aja HPnya ZTE Blade A54 ini HP murah 900 ribuan, garansi resmi, desain keren, memori gede ya terbilang gede sih menurutku di harga segini dapat HP dengan memori asli 4GB RAM bisa diperluas sampai dengan 8GB jadi total bisa di 12GB menurutku lumayan worth sih untuk memorinya oke langsung kita buka aja dan HPnya di bagian paling atas seperti ini ada ZTE Blade A54 dengan beberapa spesifikasinya terus langsung kita ambil aja HPnya nih oke HPnya seperti ini ya di bagian belakangnya keren banget ada kamera gede-gede seperti ini ada LED flash dan ini apa nih sensor atau apa nih di bagian sini nih atau cuma stiker doang tapi kayaknya ini cuma stiker doang ya di bagian yang paling kanan ini dan ada tulisan ZTE Super AI Camera ya kayak gitu terus kita lihat ke bagian bawahnya dan di sini ada SIM ejector juga dari ZTE bentukannya keren agak unik ya bentukannya keren kayak gini nih kayak apa nih kayak apa ya kayak tongkat-tongkat kayak gitu nih seperti ini ya terus ada ini buku panduan dari ZTE Blade A54 ada juga terus ada kartu garansi ZTE Blade A54 ada service center-nya di beberapa kota ya ini ada service center-nya juga jadi memang ini garansi resmi terus di harga segini kita dapat softcase bening juga loh worth it banget lah dapat softcase seperti ini dan di bagian paling bawah di sini ada kepala charger dengan output 10W lumayan nih kepala charger 10W ya 5V 2A dan yang terakhir ada USB USB-nya ini udah Type-C juga mantap nih ya di harga Rp 900 ribuan dapat HP dengan desain keren USB-nya udah Type-C dapat softcase juga worth it lah ini mantap banget untuk kelengkapan-kelengkapannya oke sekarang kita ke HP-nya untuk HP-nya ini tampilannya menurutku elegan banget loh nggak kayak HP murah malah kayak HP yang harganya mahal gini nih kameranya desainnya keren banget ya ada buletan dan dikasih buletan warna merah kayak gini ada garis-garis kayak kompasnya ini terlihat keren keren nih desain-desain kamera ada garis-garis warna merahnya ini membuat tambah elegan gitu terus di sini ada kotak besar kayak gini ini keren nih keren banget nggak kayak HP 900 ribuan gitu terus ada tulisan model GTA Blade A54 untuk bagian belakangnya ini halus ya halus ini keren nih terus di samping kanannya ada tombol power ini tombol power-nya juga udah merengkap sama fingerprint udah set fingerprint di harga 900 ribuan terus ada tombol volume juga volume up sama volume down di samping kirinya ini ada slot SIM tray yang tentunya udah triple slot tapi kalau belum percaya langsung kita buka dulu aja oke langsung kita buka bareng-bareng aja ya kita lihat bareng-bareng ini langsung kita lihat aja dan ternyata memang udah triple slot ya 2 nano SIM sama 1 slot buat micro SD di bagian atas kosong nggak ada apa-apa dan terakhir di bagian bawah ini lengkap banget ada lubang jack audio microphone port type C dan 6 buah lubang speaker oh iya bagian depannya belum ya bagian depannya ini ada stiker kayak gini kita lepasin dulu aja terus di sini ada kamera selfie ada ear face dan ada sensor-sensor juga di bagian sini nih oke langsung kita nyalain HP-nya aja semoga aja HP-nya nyala dengan normal ya dan ini nyala ada tulisan JTE powerplay android nah disini HP-nya udah nyala ya dan kita langsung disuguhkan dengan gambar burung yang sedang nongkrong di atas dan seperti ini nih untuk tampilan menunya ini juga aku cukup suka karena kita bisa atur-atur teks atau lambangnya kita bisa atur besar-kecilnya di pas settingan mau masuk HP-nya ini terus disini kita juga udah dapat beberapa game bawaan seperti Asphalt Nitro 2 terus ada game Rebels Gun dan ada game Puzzle Pad seperti ini ada 3 game bawaan terus langsung kita masuk ke pengaturannya aja dan kita ke tentang ponsel HP-nya nah tentang ponselnya seperti ini HP ini pakai MyOS 13 di versi Android 13 nama perangkatnya ZTE Blade A54 dan modelnya juga sama ZTE Blade A54 untuk RAM-nya ini bisa kita atur-atur ya kita bisa tambah dengan RAM virtual RAM aslinya cuma 4GB tapi RAM virtualnya kita bisa atur-atur sesuai selera mau ditambah 1 sampai dengan 8GB jadi RAM maksimal yang kita bisa peroleh di 12GB walaupun RAM aslinya cuma 4GB aja terus disini ada nomor IMEI 1 nomor IMEI 2 dan lain-lain seperti ini kemudian kapasitas ROM-nya di 64GB dan bisa kita tambah pakai microSD disini juga udah tersedia ukuran resolusi layar di 1612x720 pixel oke jadi seperti ini untuk tampilan menunya di tentang ponsel dan menu-menunya seperti ini ya ya kayak Android biasanya lah untuk menu-menunya kayak gini terus disini aku juga udah download aplikasi Davis Info ya kita bisa cek spesifikasi HP-nya di aplikasi ini langsung ke bagian hardware aja untuk spesifikasi prosesornya HP ini pakai Uni SoC SC9863A ya kalau dilihat chipsetnya memang cukup kentang dan cukup jadul fabrikasinya juga masih 28nm jadi mungkin kalau HP ini dipakai buat kerja-kerja berat bakalan cepat panas tapi untung aja ini GPU-nya udah octa-core ya bukan quad-core kalau masih quad-core ya kentang banget sih tapi ini untungnya udah octa-core udah 8-core terus clockspeed yang bisa didapat di 1.6GHz GPU-nya pakai GPU Power VRogu GE8322 untuk layarnya sendiri ini pakai resolusi 1612 x 720px dengan luas layar 6,6 inci kepadatan layarnya di 267 ppi terus refresh rate maksimalnya di 60Hz aja untuk RAM-nya 4GB dan ROM-nya 64GB untuk fitur-fiturnya disini ada dukungan hasil USB USB aksesori ada fingerprint di samping kanan sini terus disini ada GPS juga disini HP-nya itu nggak ada infrared nggak ada NFC dan kayak gini doang untuk fitur-fiturnya dan selanjutnya untuk sistemnya di Android 13 atau di Android Tiramisu baterainya di 5000 mAh dengan charger 10W charger bawaannya kemudian untuk kameranya di kamera utama 13MP kamera belakang dan 5MP kamera depan untuk sensornya disini ada beberapa sensor banyak sensor tapi di HP ini nggak ada giroskopnya namanya juga HP murah jadi wajar aja nggak ada giro nggak ada NFC dan nggak ada infrared-nya oke bisa dimaklumi harganya cuma di bawah 1 juta jadi spesifikasinya kita nggak bisa ngarep banyak tapi dengan kondisi HP seperti ini menurutku ya sesuai lah sama harganya di 900 ribuan dapat HP baru garansi resmi desainnya keren RAM-nya lumayan cuman minus di chipset aja HP ini minus cuman di chipset kalau menurutku ya minusnya cuman ada di chipset doang yang masih pakai Uni SoC tadi Uni SoC berapa tadi ya Uni SoC 9863A ya cuman minus di chipset doang lain-lain oke nggak ada masalah worth it banget tapi walaupun chipsetnya itu jadul HP ini kalau dipakai buat jalanin sosmed masih worth it lah masih kenceng banget nih masih kenceng banget nggak ada kendala sama sekali dipakai scroll kencengnya banget kayak gini jadi nggak ada kendala kalau cuman dipakai buat sosmedan doang ya mungkin ada kendala kalau misalnya itu dipakai buat main game atau dipakai buat ngedit video cap card atau buat kerja-kerja berat lainnya bikin video itu mungkin ada kendala ya tapi kalau cuman dipakai sosmed doang mah aman ini ya untuk sosmedan youtube dan lain-lain masih bisa banget dengan sangat lancar kemudian untuk kameranya kita cobain dulu nih kameranya ini kamera depan dulu hasilnya seperti ini kamera depannya menurutku juga bagus ya 5 megapiksel tapi kelihatan bagus sayangnya untuk video itu cuman di resolusi 720p di 30 fps saja untuk kamera depannya nggak bisa di 1080p tapi untuk kamera belakang untuk videonya itu bisa di 1080p di 30 fps untuk kamera belakangnya bisa full HD 30 fps untuk kamera depannya nggak bisa nih untuk kamera belakang bisa pilihannya ada 3 1080p 720p sama 480p semuanya di 30 fps saja nggak bisa di 60 fps tapi untuk foto-foto di kamera belakang ini juga jernih ya ini kameranya jernih banget ya kita pakai yang berwarna aja nih kalau nggak berwarna ini nanti nggak keren ya ini kita pakai yang berwarna dan hasilnya tuh kayak gini jernih banget bisa di zoom sampai dengan 4 kali zoom terus mode-nya juga ada banyak nih ada mode panorama ada mode tegak terus ada mode otomatis ada mode video dan ada timelapse juga atau selang waktunya nih di kamera belakang banyak mode dan di kamera depannya nih kalau di kamera depan ini ada mode panorama juga ada nggak ada sih di kamera depan itu nggak ada mode panoramanya ya di kamera depan itu nggak ada mode panorama nggak bisa ada mode tegak mode otomatis mode video dan ada mode timelapse ya kalau panorama memang eh timelapse-nya juga itu nggak bisa di kamera depan guys timelapse-nya cuma di kamera belakang doang ya jadi cuma ada mode tegak mode otomatis dan mode video di kamera depannya ya cuma seperti ini aja Jadi di harga segini menurutku worth it banget Minusnya cuma 1 di chipset doang Desainnya keren, RAMnya lumayan Terus performanya juga cukup bagus Kalau dipakai buat sosmed Oke ya, jadi itu aja untuk video unboxing HP YTE Blade A54 ini Semoga video ini bermanfaat Jangan pas subscribe dan terima kasih